Intro Perkenalkan, ini Rainbow dan Eagle Star. Sesaat lagi, Rainbow dan Eagle Star akan menemani teman-teman Equestrian Club IPB University atau ECI untuk berkuda. Makanya, sekarang Rainbow dan Eagle Star sedang bersiap. Lalu, ada yang penasaran nggak sama ECI? Siapa ya mereka? Kok bisa berkuda dengan Rainbow dan Eagle Star? Equestrian Club IPB University adalah unit kegiatan mahasiswa atau UKM di lingkungan IPB University yang bergerak untuk mewadahi minat mahasiswa di bidang olahraga berkuda, pendidikan, dan kesehatan kuda. Saat awal berdiri, pada tahun 2010, ECI bernama Sorcery Riding Club atau SRC IPB. Di tahun 2015, ECI pun resmi menjadi UKM di lingkungan IPB University. Kegiatan ECI berpusat di Unit Rehabilitasi dan Reproduksi atau URR Fakultas Kedokteran Hewan IPB University. Para anggota ECI akan dibekali dengan beberapa keterampilan, yaitu Manajemen Kandang Perawatan Kuda atau Grooming Handling Dan Menunggang Kuda Dengan keterampilan tersebut, anggota ECI juga dipercaya untuk mengatur manajemen penggunaan dan perawatan kuda di URR FKH IPB University. Selain itu, banyak anggota ECI yang menjadi atlet berkuda juga lho. Untuk mengembangkan kompetensi anggotanya, UKM ECI menjalin kerjasama dengan beberapa pihak, Seperti, Detasemen Cavaleri Berkuda atau Denkavkud Parompong, Pegasus Stable, Polsatwa, Pamulang Stable, dan beberapa stable lainnya, Sebagai lokasi magang dan manajemen kuda, Serta riding anggota. Hampir setiap akhir pekan, Banyak sivitas akademika maupun masyarakat umum yang berkunjung ke URR FKH IPB University. Tujuannya, tentu saja untuk berinteraksi dengan kuda yang dirawat oleh ECI, Sehingga secara tidak langsung, UKM ECI pun menjadi sarana edukasi bagi masyarakat mengenai kuda. Tertarik untuk bergabung dengan ECI? Ini dia syaratnya. Jadi ECI ini sendiri dari Equestion Club IPB itu sebenarnya sangat menguntungkan Bagi kalian yang misalnya sangat tertarik di dunia hewan, Khususnya itu kuda. Jadi, nggak cuma di kesehatannya, Namun juga kita suka mendapatkan bonus seperti latihan menunggang, Lalu ada pengobatan-pengobatannya. Jadi, kalau untuk pengobatan itu sendiri kan, Terus-us untuk FKH itu sangat menguntungkan ya. Jadi, istilahnya lebih dapat pelajarannya lebih dulu lah. Jadi, tapi untuk yang di luar FKH juga nggak rugi, Karena yang di luar FKH juga bisa belajar untuk belajar menunggang itu sendiri. Yuk gabung bersama UKM ECI, Biar kamu bisa berteman dengan Rainbow dan Eagle Star. Equestrian Club IPB University Keep the Riding Spirit Selanjutnya, bahas UKM apa lagi ya? Tulis nama UKM-nya di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe IPB TV, Like, Comment, dan Share tayangan ini. Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!